Intro Gadis kecil ini adalah hijrat uljana Kami merekam ini saat berada di Morosi, Sulawesi Tenggara, di dekat lokasi smelter atau pengolahan nikel Lalu yang ini kami rekam di Sulawesi Tenggara, di Komplek Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP Menurut pemerintah, tenaga kerja asing yang bekerja di proyek hilirisasi nikel hanya 15% Itu pun tenaga ahli yang tak bisa digantikan dengan tenaga kerja lokal Tapi melihat ini kami tak terlalu yakin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya Benaya Harobo, anggota termuda di Ekspedisi Indonesia Baru. Saya tak sendiri. Di Temani dan di Laksono, kami berkeliling Sulawesi. Di Morowali, kami ingin melihat orang-orang hidup berdampingan dengan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Tapi sebelumnya, Nahas menimpa Dandi. Jatuh, Cok. Jatuh, Cok. Tadi gimana bisa jatuh, Mas? Jatuh, kayaknya jalannya licin terus ada selah-selah jalan nggak rata gitu. Kalau dulu Mas Ujok langsung pakai obat merah dulu. Iya. Oh, bawa obat merah kan? Pasti pengen komentar, makanya pakai sepatu ya kan? Pengen kan komentar gitu ya? Sebenarnya kami berempat, tapi mengambil rute yang berbeda. Semoga perjalanan Yusuf dan Farid tak ada kendala. Saya Yusuf Preambodo. Bersama Farid Gaban, kami menuju Weda, Halmahera Tengah. Desa Gemaf, dekat dengan Lelilev. Lokasi Indonesia Weda Bay Industrial Park, atau IWIP. Salah satu kawasan industri nikel terbesar di Indonesia. Kurang lebih ada 30 ribu pekerja di sini. Mayoritas bukan dari Gemaf atau Lelilev. Para pekerja dari luar daerah tinggal di kos-kosan atau rumah sewa. Dan seiring bertambahnya pekerja, tingkat polisi di sini juga meningkat. Asap tak hanya datang dari PLTU perusahaan atau sisa dari pembakaran smelter. Juga dari timbunan sampah. Namanya Andi, petugas dari Puskes Maskobe, tak jauh dari Lelilev. Saya kemudian bertanya, perihal penyakit apa yang sering dikeluhkan oleh warga? Bukan. Hampir sebagian besar, itu dia Ispa. Ispa ini. Kita bisa bayang, kita bisa lihat. Kita bisa bayangkan, kita bisa saksikan, kita bisa lihat. Kita bisa lihat terus Lelilev ini. Abunya kan luar biasa, apalagi kalau panas. Kalau hujan, pasti becek dan panjir. Nah, itu sudah. Panas, abu, terpaksa Ispa lagi. Jadi artinya, abu ini kan faktor. Ispa itu waktu dari Ispa. Tak hanya warga, Ispa juga menghantui para pekerja. Begitu juga dengan saya. Baru tiga hari diwedah, justru saya tumbang. Semua yang diceritakan Yusuf, juga kami temukan di sini. Sekitar 70 ribu pekerja memenuhi jalanan kecil kecamatan Bahodopi di Morowali. Pemandangan ini terjadi hampir sepanjang hari. Karena para buru nikel ini bekerja tiga sif. Terima kasih telah menonton! Ini adalah Makakaton Keiana, salah satu primata endemik Sulawesi Tengah. Dan rimbunan pohon ini adalah rumah terakhir mereka. Tak hanya daratan yang tercemar. Saya juga kesulitan mendapatkan air dan udara bersih. Barangkali memang susah mendapatkan lingkungan yang bersih di sini. Kami lalu berjalan ke Morombo di Sulawesi Tenggara. Barangkali masih ada air dan udara yang bersih di sana. Selamat malam. Selamat malam. Walaui. Waalaikumsalam. 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 Apa kabar? Bapak biasa. Mas ingatkah? Iya, Mas ingat. Mas ingat. Mas Gege, Mas Ibu Candra, Mbak Lis, Mbak Ayu, ku kenal semua. Iya, berapa kali di dokter itu. Iya, masalah saya berapa kali mbak di rumah sakit. Tidak sembuh juga, Pak. Batuk, Pak. Batuk juga? Tidak, Batuk. Sesak saja? Iya, sesak. Dandi memang pernah ke sini saat membuat film The Bajau lima tahun sebelumnya. Bagaimana, Pak? Lokasi ini, Pak? Teraka, betul. Teraka juga setelah Merowali. Tergakir si dusunnya. Kalau Merowali, persipu tanya. Saya rasa tak berlebihan jika menyebut tempat ini sebagai neraka kedua. Karena ini yang kami rekam. Setelah Merowali, waih, tampak parah. Anu, keruh air. Setengah mati mau apa, biar banyak juga ikan dirompong. Setengah mati mau didapat, anu. Mau dikena banyak, tuh. Karena mungkin pengaruh air lautnya juga sudah kabur. Badan tuh gatel-gatel. Ada yang bisa saya lihat bentol-bentolnya. Wah, iya. Eh, anu tadi. Itu, bentol-bentol itu. Ini kenapa ini? Ini karena gatelnya air laut. Air laut? Iya. Tak hanya orang dewasa yang terancam hidup di sini. Anak-anak ini bahkan belum sempat berpikir soal pendidikan. Mereka harus mencari tempat yang aman untuk menghabiskan masa kecil. Sehari-hari, mereka menyaksikan kerusakan ini terjadi di depan mata. Mereka harus mencari tempat yang terancam hidup di sini. Terima kasih telah menonton! Ketika kami memutuskan untuk ikut ekspedisi ini, kami tahu akan berat. Tapi sama sekali tidak menyangka akan seberat ini. Serial ini adalah kisah 424 hari perjalanan kami. Selalu sehat, waklah fiat, sampai perjalanannya tuntas. Ekspedisi Indonesia baru, gila! Cukup terjadi di Jakarta dengan masyarakat Betawi. Di Bali dengan masyarakat sana, penyingkiran itu jangan lagi di sini! Pas kita datang, mereka dengan harapan yang besar sekali. Pengen didengar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Banyak teman mengenal saya sebagai jurnalis. Karena dari semester 8, saya sudah bekerja sebagai jurnalis di salah satu TV lokal di Malang. Pemirsa, saat ini tengah berlangsungnya kegiatan Buto Kolorau Muntal Bulan di Mesem Cafe, tepatnya di Kecamatan Tumpang. Sebelumnya saya juga aktif sekali liputan dan pernah menjabat sebagai pemerintah di Lembaga Pers Mahasiswa Papirus, salah satu LPM di Kampus Tribuan Atunggademi Malang. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Cut! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Surat Island Ya jadi sebenarnya karena background sendiri, mahasiswa jurnalistik ya gitu. Terutama dulu belajar komunikasi, terus belajar foto jurnalistik. Akhirnya itu jadi motivasi lebih untuk pengen berkarya gitu. Ada beberapa pengalaman yang menurutku sangat-sangat menyentuh sih. Ketika tinggal di Lombok selama tiga bulan, itu jadi relawan di sana. Jadi selama 2018 itu bulan September sampai ke Desember, aku ikut bangun bantu sana. Aku ikut bantu warga desa bangun rumah bambu, bangun musholah gitu. Jadi ya, itu sangat menyentuh sih. Dan akhirnya tahu kehidupan warga desa di sana itu sebenarnya kayak gimana. Jadi saya mengonfirmasi bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya budaya, alam, sumber daya. Farid Gaban. Waktu itu saya mengenal dia waktu saya nonton filmnya di Watchdog. Namanya Expedition to Tutul Istiwa. Dia bersama rekannya Ahmad Yunus yang menulis buku Merabai Indonesia waktu itu. Waktu itu melihat serunya Pak Farid snorkeling, renang, diving bahkan. Terus kemudian salah satu partnernya namanya Pak Ahmad Yunus ini yang merekam, yang motret, bahkan yang menulis gitu. Jadi aku di situ juga ketrigger gitu. Wah ini seru banget ya. Dua orang jurnalis, keliling Indonesia, terus bikin buku, bikin karya gitu. Bikin video dokumenter gitu. Aku suatu saat pengen banget nih kayak gitu. Nah lama banget gak ngikutin mereka ini. Di 2014 atau 2015 ya aku tiba-tiba buka YouTube-YouTube lagi. Eh nongol tuh ada channel namanya Watchdog Documentary. Nah Watchdog Documentary terus kemudian ada lagi Watchdog Image gitu. Apa ini? Sementara dari Laksono ini saya dekat dengan dia melalui karya-karyanya. Dari film-film Watchdog tentunya. Yang berjudul Sexy Killers. Cukup awal sebenarnya saya mengenal beliau. Tapi sebelum itu justru saya sudah menonton film-film apa namanya serial ekspedisi Indonesia Biru. Waktu mereka membuat film tentang Sumba. Filmnya itu yang buat aku ngena banget secara personal tuh soal ini. Samin versus Semen gitu. Saya Farid Gaban. Saya jurnalis. Bersama rekan saya Ahmad Yunus. Pada tahun 2009 saya berkeliling Indonesia selama setahun dengan motor bekas. Kami menyebutnya ekspedisi yang merupakan tulis tiwa. Ini perjalanan swadaya. Saya Dandi Laksono. Pekerjaan saya videografer. Tahun 2009 saya ikut mendokumentasikan perjalanan Farid Gaban dan Ahmad Yunus dalam ekspedisi Zamrut Katulistiwa. Sejak itu saya ingin melakukan perjalanan ekspedisi sendiri. Dan pada 2015 bersama fotografer Suparta Ars alias Ucok. Kami juga melakukan perjalanan keliling Indonesia selama setahun penuh. Juga dengan mengendarai motor bekas yang kami beli dan biayai dari uang tabungan. Kami menyebutnya ekspedisi Indonesia Biru. Misi kami dalam ekspedisi yang merupakan tulis tiwa adalah melihat Indonesia dari berbagai sisi. Terutama aspek maritim dan kelautan. Tak hanya keindahannya, tapi juga masalah-masalahnya. Kami terutama mengunjungi pulau-pulau kecil. Ada 80 pulau yang kami kunjungi. Tapi itu baru sebagian saja dibanding belasan ribu pulau yang dimiliki oleh Indonesia. Kami membuat foto, menulis, dan menjadikannya sejumlah buku. Antara lain tentang terubu katang, hutan mangrove, dan masalah-masalah lingkungan yang berkaitan dengannya. Agak berbeda dengan ekspedisi Zamrut Katulistiwa pada 2009, ekspedisi Indonesia Biru pada 2015 menjelajahi pulau-pulau besar di Nusantara. Misinya merekam topik-topik lingkungan, kebudayaan dan kearifan lokalnya, serta masalah keadilan sosial. Kami membawa pulang sekitar 55 serial video dan 12 film dokumenter, salah satunya Sexy Killers. Setelah 13 tahun, saya kangen berpetualang lagi dan melihat apa yang berubah. Setelah 7 tahun, saya harap tabungan sudah mulai pulih dan saya ingin melakukan perjalanan lagi. Kali ini saya berkolaborasi dengan ekspedisi Indonesia Biru. Ini akan menjadi perjalanan yang epic bagi saya. Namanya itu Rui. Rui, ini ada audisi yang gue banget gitu. Gue pengen ikut banget, dan gue akan nyesel kalau misalnya gue gak ikut atau gak nyoba audisi ini gitu. Karena ini mungkin satu-satunya kesempatan buat ku merubah pola pikirku, mindsetku, memandang Indonesia gitu. Jadi ketika ekspedisi ini dibuka, saya yang masih umur 22 tahun saat itu, berniat menghabiskan waktu setahun saya dengan membeli banyak ilmu dan pengalaman. Ekspedisi ini rencananya digelar setahun selama 2022 dan melibatkan sejumlah orang. Namun, rencana ekspedisi dirubung kontroversi. Rekrutmen pesertanya dikritik. Poin-poin pengumpahan, hak intelektual, dan jaminan bagi peserta disorot karena berpotensi eksploitatif. Belakangan, nama Farid Gaban yang jadi kontroversi. Ia disebut tak menangani dengan baik kasus percobaan perkosaan yang dialami bawahannya saat ia menjabat pemimpin redaksi GeoTimes pada 2015. Karena kasus itu, Dandi Laksono pun memutuskan untuk menghentikan rencana ekspedisi Indonesia baru. Menurutku, motif-motif seperti itu memang biasa terjadi sih di pergerakan gitu. Jadi ya, mungkin ada yang gak suka sama Pak Farid mungkin. Mungkin ada yang suka juga sama Mas Randy bahkan pergerakan ini gitu. Jadi ya, sampai sekarang pun kan belum kebukti gitu. Bahkan data-datanya juga gak dibeber secara valid gitu. Dan ya, begitulah namanya ini kan pergerakan masing-masing ya. Nah, kalau yang isu perbudayaan modern ini sebenarnya sempat-sempat bikin ragu juga sih. Karena aku sendiri udah berkeluarga waktu itu. Waktu sebelum ini ya, memutuskan untuk ikut audisi. Terus kemudian juga, gimana ya orang biasanya kerja digaji, dapet uang gitu. Terus, kok ini satu tahun aja gak dapet uang? Sama kayak relawan kan jadinya. Pertama, soal isu perbudakan modern. Kalau kita lihat baik-baik, perbudakan dari kata budak dipaksa. Apakah kita merasa dipaksa untuk melakukan perjalanan? Tentu orang-orang yang submit, apa namanya audisi ekspedisi Indonesia baru kemarin, tahu bahwa mereka melakukan perjalanan ini tanpa dipaksa. Itu baru disebut budak. Lalu, soal isu pelindungan terhadap pelaku kekerasan seksual, saya pikir teman kami, Farid Gaban, sudah dengan jentel mengatakan bahwa dia akan siap menerima risiko dan dia akan siap mempertanggungjawabkan jika ada pihak-pihak yang ingin menuntut pertanggungjawaban. Dan itu pernyataan yang sampai sekarang dia pertanggungjawabkan. Halo, ini adalah sesi pertama banget dari ekspedisi Indonesia baru. Kami memulai perjalanan dari sini sebenarnya, karena kami akan ketemu kawan-kawan baru, kawan-kawan muda yang sudah mendaftar menjadi bagian dari ekspedisi ini. Kita akan melakukan kenalan online dulu sebelum akan berlanjut ke kenalan offline dan akan menjadi teman perjalanan selama setahun. Bagian yang paling berat itu justru, waktu disuruh nulis. Karena menulis ini bagian yang cukup menyita pikiran, karena ketika kita menulis, orang-orang akan tahu siapa kita sebenarnya, siapa yang menulis ini, apa isi kepalanya, apakah dia bisa jadi teman perjalanan yang cocok atau tidak. Jadi, Pak Farid dan Mas Danini meminta kita, meminta semua yang ikut audisi ini untuk menulis essay tentang keindonesiaan. Itu justru yang berat. Kalau nyetor foto atau video portfolio di Google Drive itu menurutku, mungkin yang lain juga banyak yang bisa melakukan itu. Tapi untuk menulis essay ini, secara personal, secara empiris, kamu harus bisa mengutarakan itu di 400-500 karakter kata itu. Wah, gila banget sih. Ya, sebenarnya nggak ada yang formal dalam sesi ini. Kita sudah membaca essay kawan-kawan, kita sudah lihat CV-nya, demikian juga dengan teman-teman. Kita saling ngintip medsos masing-masing, saling ngintip kiprah masing-masing, dan saya pikir itu sudah secara alamnya kita lakukan. Yang belum kita lakukan adalah ya begini, sambung rasa, ngobrol, begini. Kalau nanti kita akan get along di Bangsobo. Kalau melihat dari saingannya gitu ya, kalau melihat dari kompetiturnya, waktu itu aku PID sekitar 60-70an lah persen gitu. Jadi yang aku takutkan ya, jelas teman-teman jurnalis lainnya gitu, anak-anak muda, yang punya banyak pengalaman di LSM atau NGO gitu, yang biasa terjun ke masyarakat gitu, yang menjadi relawan gitu. Jadi, ya itu sih, saingan terberat menurutku itu, anak-anak muda yang lain gitu. Ya, 50-50 lah. 50-50. Kalau lolos ya syukur, kalau nggak lolos ya... daftar lagi, barangkali ada peluang lagi 4 tahun lagi. Akhirnya, keempat orang itu tiba di Wonosobo. Salah satunya adalah saya. Kami waktu itu, apa namanya, dengan semua persiapan yang diminta untuk dibawa di tempat bootcamp, kami bawa semuanya. Sampai jumpa, bos ya. Sampai jumpa. Apa, Tuhan? Waduh, ini pada sopan-sampai. Mas, kayaknya apa-apa makanya. Satu bahaya nih. Ayo, ada minuman. Kamu sampai jam berapa, men? Kemarin, sehariannya jam 5 sampai jam 2 suku. Jam 2? Naik bus? Bus. Dari malam? Malam. Eh, dari Surabaya. Eh, Surabaya. Bus Aria. Eka. Kamu? Saya dari Bogor jam 5 sore. Bisa apa? Sinarjaya. Sinarjaya. Langsung ke Wonosobo? Langsung ke Wonosobo. Ada ya, Bogor Wonosobo? Ada ya, Bogor Wonosobo? Ada, Bogor Wonosobo. Intinya ada 4 orang nih, di bootcamp lolosok itu. Nah, sayang sekali karena veri gak bisa hadir, akhirnya 3 orang itu yang hadir. Ada Benayah Robu, ada saya, Yusuf Rehambodo, dan yang terakhir itu ada Yogi. Yogi Abdullah, kalau salah. Banyak banget tuh Pak Farid sama Mas Dendi tuh ngelempar isu. Mungkin ada belasan isu dan dirangkum gitu. Ada pertanian, kelautan, atau maritim, terus kemudian energi, terus kemudian adat budaya istiadat, biodiversity, keragaman hayati, politik, ekonomi, lingkungan, sosial dan ham gitu. Saya lihat Mas Yusuf dengan backgroundnya sebagai fotografer. Dia saya rasa keren sekali dan dia sangat intuitif orangnya. Dia ketika menulis, dia menulis dengan sangat lancar. Mas Yogi agak serius sih orangnya. Dia serius sekali loh. Lebih serius dari saya kadang. Dan dia lebih datar. Tapi itu tadi apa, dia juga terlihat menguasai beberapa aspek, terutama sejarahnya. Tugas di bootcamp itu kan dibikin kayak rentang waktunya singkat banget. Kayak bener-bener bikin liputan dua hari, tiga hari, tapi kamu udah bisa di preview barang 10 atau 15 menit liputanmu itu. Nah itu yang sebenarnya bikin tertekan gitu. Karena deadline banget kan. Dari mulai riset, satu hari, terus motret, pendalaman materi, pendekatan keluarga. Nah untungnya, untungnya banget aku udah pernah ke Dieng. Sering ketika kuliah kesini. Kayak gini, jam kerjanya sampai kapan mas? Jam berapa ini? Kita kan kerjanya kan gak ada itu hanya atasan mas. Ini saya naris karpet jeneng. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 setelah merangkai melalui serangkaian audisi yang panjang gitu selama satu bulan menjejali otak ini dengan berbagai macam materi dan pendalaman wah akhirnya Mas Nandi chat dan pihak kooperasi Expedisi Indonesia Baru chat gini welcome on board kamu kami tunggu tanggal-tanggal sekian-sekian dan harus sampai di Wonosobo sesegera mungkin untuk menyiapkan Expedisi ini itu senengnya minta ampun bro akhirnya salah satu impianku akan tercapai gitu setelah beberapa tahun belajar di lapangan, belajar soal jurnalistik soal fotografi wah impianku akan sedikit lagi akan tercapai akhirnya terpilih penantian cukup panjang saudara-saudara setelah semua persiapannya dikumpulkan apa barang-barang semua di packing di Malang gara-gara gak ada yang ngurusin karena akan saya tinggal selama satu tahun saya pikir dan persiapan fisik sudah tentunya motor-motor sudah disiapkan barang-barang di packing semuanya semuanya standar gak ada yang kami modifkan siap gak siap harus siap sih karena istrinya juga udah ngejinin dia sampai terharu banget akhirnya yang dari dulu kamu impikan kamu ceritakan bahkan sebelum nikah itu akan kamu capai sebentar lagi oke so let's do this aku akan support kamu penuh selamat berjalan dan selamat berangkai perjalanan ini dengan penuh khidmat keluarga datang mengantar kami dengan haru para istri datang mengutus mengutus mereka untuk melakukan perjalanan ini sebentar saya tak ada siapa-siapa tapi saya senang karena saya dianggap sebagai keluarga disitu toakan kami kami akan memulai suatu perjalanan bersejarah dengan semua kekurangan kami dengan semua kelebihan kami masing-masing kami keterima untuk melakukan perjalanan ini ini adalah manat yang luar biasa buat saya ini yang tidak akan saya siapkan satu tahun let's go iya aman semua tapi hati kayaknya gak aman sehat-sehat ya aduh sangat sihat i love you ini pernah kami gunakan waktu ekspedisi Indonesia baru dan sekarang biru biru dan sekarang ekspedisi Indonesia baru ini kita serahkan ke pemimpin perjalanan anak-anak muda Ben Yang Yusuf untuk merekam ini rekaman terakhir wajah saya memegang tongsis ben oke ini adalah pengerahan tongkat ekstafet yang lumayan ya wuuhh wuuuhh kira tiga dua satu ekspedisi Indonesia baru kita god selamat ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!